Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara logout atau keluar dari aplikasi Blender dengan benar di laptop, PC, atau komputer. Baik, jadi tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, pada saat kita sedang melakukan aktivitas ya guys, yaitu entah mengedit ya di aplikasi Blender ini. Baik, dan tentunya kita pasti dan ingin logout atau menutup aplikasi Blender-nya. Nah, umumnya biasanya kita melakukan keluar dari aplikasi Blender dengan cara mengklik pada menu close yang berposisi di sebelah kanan pojok atas ya guys. Baik, yang ini akan tetapi seharusnya kita melakukan logout dengan cara mengklik pada menu file. Baik, kita klik ya guys, menu file. Nah, selanjutnya kita klik pada menu quit yang ini ya guys, yang paling bawah. Oke, langsung saja kita keluar ya guys dengan cara mengklik pada tombol quit. Kita klik. Dan secara otomatis kita pun berhasil logout atau keluar dari aplikasi Blender. Baik, jadi caranya seperti itu. Cara menutup atau cara keluar dari aplikasi Blender dengan benar di laptop atau PC. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silahkan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Dan saya akhiri dengan kata, Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.